buat teman teman pengguna receiver optus op66d dan jika kalian ingin mereset pabrik receiver ini caranya seperti ini kalian tekan menu di remote kemudian selanjutnya setelah muncul menu yang seperti ini kalian geser ke kanan atau ke kiri tombol di remote nah disini ada factory reset yang factory reset ini adalah resep pabrik oke kalian tekan ok di remote nah masukkan kata sandi kata sandinya angka kosong 4 kali kalian tekan oke yakin untuk resep pabrik kita tekan ok nah ini kita tunggu jangan matikan daya jadi untuk resep pabrik ini bisa teman teman gunakan saat receiver kalian itu banyak transponder ataupun siaran siarannya cukup banyak sekali sehingga mengakibatkan resepernya itu berat untuk kontak ganti channel ataupun sinyalnya lambat muncul nah teman teman bisa coba lakukan opsi resep pabrik jadi untuk resep pabrik ini semua siaran akan ikut ke hapus nah jadi siaran yang muncul nanti itu adalah siaran yang dari pabrikan sama pada saat receiver ini kita beli pertama kali atau beli di awal nah ini otomatis dia akan men-scan transponder punya kaefisien di telkom C-band jika kalian menggunakan parabola C-band jika K-band maka dia akan men-scan parabola yang di K-band oke ini kita tekan ok nah ini program sama sekali kosong tidak ada jadi untuk mencari channel teman teman tekan menu di remote oke kemudian masuk ke pengaturan antena yang itu nah disini ada kaefisien C-band oke disini bisa kita scan karena saya pakai suite port 2 ini saya pindahkan ke port 2 terlebih dahulu jadi buat teman teman yang tidak pakai suite dari parabola dari LNB ke receiver nah ini tidak perlu atau biarkan saja karena sinyalnya juga pasti akan muncul oke selanjutnya setelah settingannya ini kita perbaiki seperti itu langsung kita tekan mulai mencari disini maka nanti ini dua frekuensi kaefisien ini akan di scan nah ini sudah muncul teman teman oke ini semua siarannya yang di kaefisien C-band sudah dapat jadi jika ada channel-channel yang tidak dapat kalian bisa scan ulang dengan blind scan ataupun buat satelit baru seperti video sebelumnya nanti disusun lagi channel-channelnya oke jadi seperti itu cara untuk resep pabrik di optus kaefisien op66d seperti itu caranya oke 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 oke